Salam sejahtera kita berdoa. Tolonglah ya Tuhan. Amin. Saya membaca dalam Roma 13 ayatnya yang ke-1, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang diatasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Saudara-saudara, bagaimana kita menyikapi pemerintah yang ada? Pemerintah sekarang ini dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Tentu saja kita harus mendukung, menopang dengan sepenuh hati. Kenapa? Karena pembacaan kita bersama katakan, tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Artinya, pemerintah saat ini kita aminkan berasal dari Allah, karena itu kita harus menopang, mendukung dengan sepenuh hati. Bagaimana kalau pemerintah salah di dalam menerapkan program-programnya? Pemerintah melakukan kebijakan-kebijakan yang tidak baik, tidak benar untuk rakyat. Tentu saja dalam sikap positif, kita harus mengkritisinya. Tetapi tentu saja dengan jalur-jalur yang ada. Demo atau menyampaikan aspirasi kepada anggota-anggota DPR untuk meneruskannya kepada pemerintah. Kita tidak boleh melakukan huru-hara. Kita tidak boleh melakukan kekacauan, karena itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Kita berdoa. Pemerintah berasal dari Tuhan, karena itu kami harus menopang, tetapi ketika salah dalam menerapkan kebijakan, kami perlu juga secara-secara kritis untuk mengkritiknya, ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.